Welcome teman-teman dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke Dari ujung Asia sampai ujung Eropa Sekarang kita akan main lagi game geografi teman-teman Cepat banget ya gue ngomong ya Jadi kita akan main quiz ultimate kemana saya harus pindah Jadi disini itu kita akan mencari tempat yang cocok untuk gue tinggalin teman-teman Kira-kira negara apa yang cocok untuk aku tempati gitu ya Apakah itu di Perancis, apakah itu di Amerika, apakah itu di Jerman, atau mungkin di Jepang Atau mungkin gak usah kemana-mana di Indonesia aja kali ya Sudah betah di Indonesia boy Kampung Halaman adalah tempat paling dicintai ya teman-teman ya Ini adalah dunia yang besar di luar sana Tetapi jika anda harus memilih hanya satu tempat Tinggal di mana yang paling sesuai dengan kepribadian anda Jadi kita akan dinilai dari kepribadiannya gitu ya Jadi kepribadiannya ini menentukan tempat tinggal gue di mana Oke Renungkan lagi karena quiz pamukas ini akan mengungkapkan jawabannya Siap Ada 20 pertanyaan ya Dan mungkin jawabannya itu nanti akan dikasih tau di akhir Oke pertanyaan pertama Pilih sesuatu untuk diletakkan di kepala anda Ini kenapa mukanya muka anjing ya guys ya Pilih sesuatu untuk diletakkan di kepala anda Hah Ada apa aja tuh Pucuk topi Pucuk topi Ada topi baseball Oke topi baseball Baret ikat kepala Hmm Gue sih lebih prefer ke ikat kepala teman-teman Yang gak tau kenapa kayak lebih ganteng aja gitu Kalau pakai ikat kepala ya Tapi topi baseball juga not bad ya Gue juga suka topi baseball sih Ikat kepala aja kali ya Biar kayak pendekar-pendekar teman-teman Apa yang ingin kamu makan? Ikan dan keripik Burger dan ketang goreng Roti dan keju Atau sushi Kalau sushi gue udah sering makan Nah gak Skip 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 lur Skip lur Sombong amat Ini gambarnya apa nih Wih ada daging-dagingan guys ya Jadi lapar bos Ikan dan keripik juga gue kayak tiap hari makan ikan Duh amat makan keripik tuh guys Burger dan ketang goreng kayak Wah Lumayan Menggugah selera ya Roti dan keju Keju ini adalah salah satu makan kesukaan gue guys Kayaknya gue akan pilih ini ya Saya suka keju dan saya akan Mengambil keju Keju apa? Keju mojarela Keju cheddar Keju Apa lagi guys Jalapeno Alah pokoknya itu lah Apa yang ingin kamu lakukan saat liburan? Gampang enak banget deh Wih ada ganteng hiwanya Adoh man Saya suka berada di samping pantai Hmm Boleh sih di pantai Karena rumah gue jauh dari pantai Kayaknya oke lah ya Pergi ke pertandingan baseball Hmm Gue kurang suka olahraga baseball teman-teman Jadi skip Makan makanan yang enak Boleh juga ya Kita kalau jalan-jalan wisata ya Pasti tidak akan jauh dengan wisata kuliner Jadi oke juga sih Menyerap budaya Anjir Ini tiga-tiganya keren nih Kecuali pertandingan baseball Kalau kalian kira-kira nomor tiga yang mana jawabannya guys Kalau aku sih kayaknya mendingan di Menyerap budaya kali ya Gue pengen tau gitu Kiltur-kiltur di luar-luar sana gitu ya Oke menyerap budaya Apa warna favoritmu? Abu-abu Merah Biru Merah jambu Gue suka dua warna ini Merah dan biru Tapi Mana ya kira-kira ya Merah atau biru guys Merah deh Pilih youtuber Anjir Disuruh pilih youtuber guys Mini Minter Lisa Colsey Remy Galliard Sama Hikakin Wah Kita akan coba atu-atu guys ya Yang mana aja nih Kayaknya gue belum pernah lihat nih Kecuali si Lisa mungkin ya Oh ini Mini Minter guys 10 juta subscriber ya Wow Dia kayaknya dari Amerika nih Uh 17,2 juta guys Nah ini gue kenal kalau dia mah ya guys ya Tapi dia kayaknya udah gak aktif ya Iya gak sih Ini pasti youtuber itu menggambarkan dari masing-masing negaranya guys Dan satu lagi tadi Hikakin ya Tuh kan Hikakin Jepang kan 11 juta bre Iya ini menggambarkan negaranya banget nih Ini gak ada yang gue kenal bre masalahnya bre Tapi mungkin ya karena gue sedikit kenal dengan Lisa Gue akan pilih Lisa aja kali ya Apa yang mengganggumu? Teh yang dibuat dengan buruk? Kekalahan? Orang-orang yang muncul tanpa diundang? Tidak ada yang mengganggu saya Hah Mungkin salah satu yang mengganggu ku adalah kekalahannya Setiap orang pasti takut dengan kekalahan bre Terutama gue bre Lihat aja Ampe berasep ya kupingnya ya Rumah seperti apa yang ingin anda miliki? Bungalo Bungalo tuh kayak gimana ya? Pondok kolonial dengan teras Apartemen yang apik Minka yang elegan Oh ini bungalo guys Oh bungalo tuh kayak rumah-rumah yang kayak gini ya Oh minka house tuh kayak rumah-rumah di Jepang ya Oh iya nih Bener nih rumah-rumah di Jepang banget nih Nah rumah-rumah tradisional Jepang guys ya Minka namanya guys Kayaknya gue lebih suka minka ya Nggak tau gue sering nonton anime dan Kayaknya enak aja gitu di rumah yang bergaya tradisional ya Apa yang membuatmu takut? Kecanggungan sosial? UFO? Ada UFO gak tuh? Tiba-tiba diinvasi alien anjing Makanan yang buruk? Orang-orang memonopoli mikrofon di karaoke Ini amret sih Ini bukan takut Ini lebih kekesel ya Lagi karaokean gitu ya Ada orang yang so enjoy banget gitu Mau-monopoli mikrofon Mau nyanyi terus sendirian aja Makanan yang buruk takut sih Karena Ya kalo misalnya kita ke negara tersebut Tengita negara yang makanan gak enak Skip bre Pindah negara anjing sekarang juga UFO? Waduh Nah pada UFO ya Makanan yang buruk juga Ih sebenernya takut sih Tapi ya lebih takut UFO ya pastilah ya Tiba-tiba ditembak laser sama UFO nanti ya Olahraga favorit Hmm Jujur nih-jujur nih Saya tidak kurang suka dengan olahraga ya Jangkrik Hah? Olahraga jangkrik tuh gimana coy? Oh olahraga jangkrik tuh Baseball Anjir ngapa jangkrik coy? Basket, sepak bola, golf Asli gua kurang suka sama olahraga Tapi ya Kalo misalnya suruh dipilih ya sepak bola ya lah ya Bagaimana teman anda mengamarkan anda? Cerdas? Keras? Filosofis? Atau seru? Wah kalo kayak gini kita harus nanya lu sama temen kita secara langsung nih guys Kita akan coba tanya kali ya Gua akan telepon ya Ini ada pertanyaan John Bagaimana teman anda menggambarkan anda? Jadi lu tuh menggambarkan gua itu seperti apa? A. Cerdas B. Keras C. Filosofis Atau D. Seru? Menurut lu yang mana? Dari di tempat itu Lebih ke seru? Oke Terima kasih John Itu aja yang pengen gua tanyain Karena kita harus melihat dari sisi orang lain ya Sisi pihak ketiga guys Karena kalo gua melihat sendiri ya tidak mungkin bisa ya guys ya Jadi seru gua jawabin Apa yang paling mungkin anda kenalkan? Jas hujan? Sweater? Shal? Atau kimono? Nih kimono nih Ngapain jadi komono anjing? Komodo? Jas hujan sekibre Disini sering hujan ya B.T. Gua juga nih anjing nih Ada sweater? Shal? Kimono? Gua pengen juga pake kimono sih Tapi kayaknya kimono tuh kurang cocok buat pake laki-laki gak sih? Kimono mah buat perempuan gak sih cocoknya? Ya kan? Jadi mendingan sweater ya guys ya Pemandangan apa yang paling anda sukai? Bukit-bukit hijau bergulir Kayak openingnya Tidak liat abis ya Pegunungan berbatu Cafe yang ramai Atau pohon yang mekar Pohon mekar sih asli Gua tuh pengen banget ke Jepang Di musim gugur temen-temen ya Dimana kalo di musim gugur itu Banyak pohon-pohon sakura yang mekar dan berjatuhan bunganya coy Itu indah banget untuk diliat asli Terus suasananya juga dingin Gak panas Dan juga gak dingin-dingin banget Karena belum Natal atau belum Winter ya Tuh buset Becak kebat asli Autumn in Japan tuh Wah gilet Perfect banget coy Mungkin ini adalah musim terbaik kalo lu mau pergi ke Jepang ya Pilih film Film apa ya Mary Poppins Pembalas akhir permainan Ratatouille Semangat Wah ini kayaknya harus ditranslate dulu nih Mary Poppins Avengers Endgame Ratatouille Atau Spirit Away Spirit Away ini sangat amat menggambarkan Jepang banget guys Tapi gua kurang suka Gua lebih suka Avengers Endgame Tokoh sejarah mana yang paling anda temui Ingin anda temui William Shakespeare Oh William Shakespeare tuh kalo gak salah penulis terkenal ya Alexander Hamilton Oh gua gak tau tuh siapa tuh Alexander Hamilton A few moments later Alexander Hamilton Adalah bapak pendiri Amerika Serikat Oh Kepada ajudan jenderal George Washington George Washington tuh kalo gak salah presiden pertama Amerika ya Salah satu penerjemah dan pendukung konstituti AF The founder of Amerika guys Jane Oh Joan the Arc tuh Jane the Arc Oh Jane the Arc tuh dari Perancis ya bener ya Dia tuh yang kalo gak salah dibakar pas lagi Ini guys ya Wah Parah deh Kisahnya tragis banget guys kalo lo tau Adalah pahlawan dari negara Perancis Dalam agama Katolik Di Perancis Ia dijuluki sebagai Love Witch Yang berarti Sang Dar atau Sang Perawan Iya nih Kisahnya tragis banget guys Kalian harus baca ya Kisah Jane the Arc ya Yang terakhir ada Oda Nobunaga Oh Oda Nobunaga adalah seorang daimyo Jepang Yang hidup dari jaman Sengoku Hingga jaman Momoyama Gatau kenapa gue sering aja ngebaca kisahnya dari Jane the Arc Jadi gue lebih pilih Jane the Arc ya Karena kisahnya itu bagus banget temen Kalian harus baca ya Apa yang akan anda makan untuk sarapan Goreng Bosen co Tiap hari gue makan gorengan ya Tempe goreng Tahu goreng Pancake Kroisan Buah Pancake Kayaknya boleh lah ya Pekerjaan apa yang paling anda nikmati PNS Pengusaha Koki Atau penemu Wah gue lebih suka jadi pengusaha bre Acara TV apa yang paling anda ingin tonton Panggang hal asing Barbar Naruto Lah jelasnya Naruto guys ya Saya suka anime kayak Naruto bre Siapa yang tidak suka dengan Naruto ya Musik apa yang paling kamu nikmati Batu hip hop batu Rock Rock Kenapa ditranslat rock jadi batu Rock hip hop jazz atau jpop Jujur nih Gue lebih sering denger Jpop ya temen temen ya Asli gue sering buat jpop Jadi gue akan pilih jpop Pilih binatang Anjing kuda kucing panda Ah absolutely kucing bre Gue yakin hampir seluruh dunia 90% suka kucing Ya mungkin ada pengecualian ya Beberapa orang ya Anjing juga kayaknya not bad sih Ya kalau boleh ya Sayangnya kita tidak boleh memilih anjing ya guys ya Dengan siapa anda ingin bergaul Wah Ariana Grande Anjay Ratu Kilian Bape Wah ada Kilian Bape coi Gila AKB48 Anjay Di mana guys Bergaul dengan Kilian Bape Wih kita udah jadi main bola ya nanti ya Ariana Grande lah Cake bro Wih dimana nih Wih Amerika Serikat Anda harus tinggal di Amerika Serikat Tidak ada keraguan tentang itu Anda berada di tanah pemberani dan rumah orang bebas Rumah spiritual anda adalah tanah kebebasan Anjay Gue lebih cocok tinggal di Amerika katanya guys ya Oke gue akan pindah ke Ohio nanti ya Oke thank you temen-temen temen-temen Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga like lo selain video ini temen-temen ya Follow juga di Instagram gue Di atjizure1 temen-temen Untuk melihat daily activities gue Kayaknya gue harus lebih memikirkan lagi ya nantinya Gue bakal pindah kemananya ya di Amerikanya ya Apakah gue pindah ke Washington New York Dan first Ohio Oke gue jizurnya Bye Bye I can't give in I can't give in I won't give in This time You broke my heart once again You're bad but you're bad at for me I can't give in I can't give in I've already ruined the world Terima kasih.